Aku kasih sedikit tips Kalau bikin goal Wajib 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 Wajibain Sesuai dengan kaedah ini Kalau gak pake kaedah ini Atau susah Atau berat Atau capek Atau kayak Apa namanya Sulit untuk tercapai Kaedah yang pertama Nomor satu Ini udah bahasi Tapi aku ulang aja Mungkin sebagian belum tau Harus dalam bentuk Positif Tidak boleh goalnya adalah Aku mau Aku gak mau gendut Atau aku gak mau miskin Aku gak mau ke Bali Aku gak mau pindah ke Jakarta Jangan gitu Sebutin aja Aku mau pindah ke Batam Aku mau 50 miliar Aku mau Apa namanya 60 kilo Bukan aku gak mau jalan kaki Kalau aku gak mau jalan kaki Nanti mulai ngecek google Berapa sih Berapa kilo sih Kalau aku mau Menang Aku mau kurus Itu harus keada Itu kalimatnya Satu itu Positif Tidak boleh ada goal yang Kayak Aku gak mau di blacklist Aku gak mau masuk Itu gitu Menariknya 83 persen orang Lebih kesana Mereka menghindari Sengsara Dibanding mencari nikmat Kayak aku kalau kalian Teman-teman Kalau datang tepat waktu Aku kasih permen Bodo amat Kalau datang gak tepat Kalau datang gak tepat waktu Aku Jumping jack Nah mulai mikir Dan kalian gak perlu Jumping jacknya Kalian cuma gak mau Sengsara jadi Tontonan teman-teman yang lain Karena mereka harus Jumping jack Gara-gara kalian gitu kan Kalau kalian sendiri Jumping jacknya Bodo amat kan Aku telah 10 menit Aku jumping jack sendiri gitu Tapi karena Kalau aku telah kok Yang lain kena Itu kan rasa Guilty Guilty itu Kalau ditampil Di berhasil Lumayan bawah Makanya kita gak mau Masuk ke rasa itu Yang pertama itu State in a positive way Nah State in a positive way Kalau kita mau ngomongin positif Disini Sebenernya ini ada nih Aku ngelis lumayan panjang Tiga halaman Tapi kalau ini aku bagi Goalnya akan Jadinya baru jam 2 Jadi kayak Ini Di bercepat dulu aja Satu State nya ini yang positif Dan ini Kalian butuh banyak Banget kertas Teman-teman Ada HVS gak? Apa? Oh ini ada Ini Kalian punya notebook ya Dongeng dulu deh Dongeng dulu gitu Dongeng itu gini Dimana sih Mau tercapai goalnya? Kapan mau tercapai goalnya? Visual auditori Kinesetiknya gitu Rasanya gimana? Bayangannya gimana? Kayak basi Tapi gak pernah kita bayangin Kayak gini loh Bisa gak kita bayangin? Dengan sangat Ternyata sangat detail Bener-bener kayak Oh di kantor ini Jam segini Aku pakai baju ini Ngumpulin 10 orang itu Aku umumkan Goalnya tercapai Rasanya gini Aku bisa ngeliat Di rekening bank Ada uang segitu Detail 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 Karena kita makhluk visual Semua yang bisa kita bayangin Bisa terjadi Kayak itu tadi Ratusan tahun Gak ada yang bisa lari 4 menit 1 mile Ternyata setelah Semua orang melihat visual Bisa Ribuan tahun manusia hidup Gak ada yang bisa terbang Ketika Wright Brothers Bisa terbang Semua orang bisa Cepet banget Tiba-tiba ada perang Kapal-kapal Pesawat perang Pakar Padahal dulu yang namanya besi Gak bisa terbang Pasti berat Ketika ada satu manusia Di dunia yang bisa Sekarang gak ada yang heran Nanya pesawat Tapi kalau kita bayang 200 tahun lalu Semua heran Semua heran Seheran-herannya heran Bisa terbang Dulu orang yang bisa Telepati itu Dianggap orang paling Saktis di dunia Alexander Graham Tanya-tanya Tiba-tiba Jadi kayak Ini biasa aja Makanya aku sering bilang Sebuah tim itu Kayak tadi Misalnya Satu orang Bisa bahasa Inggris Yang lain gak bisa bahasa Inggris Dia keren Satu orang bisa bahasa Inggris Yang lain bisa Dia biasa aja Semua orang bisa bahasa Inggris Dia gak bisa bahasa Inggris Dia parah Nah kita mau bikin Budaya yang itu Semua datang tepat waktu Ada yang gak datang tepat waktu Misalnya Contoh nyata Tapi poinnya adalah Standarnya seperti apa sih Di kantor Standarnya seperti apa sih Gol tersapai Kita harus tumbuh besar Besar itu apa sih Besar itu gimana sih Bayangan tiap orang besar itu beda Coba-coba misalnya aku Mewah gitu Apa yang muncul di bayangan Mas mewah Gambarnya apa Barusan muncul Kan muncul gambar Manusia berpikir Pakai gambar Oke Rumah mewah Good Vila dan seterusnya Tepat orang beda Kalau aku bilang Misalnya Miskin Kandangan Rumah kecil Tiap orang beda Gabarnya Seksi Apapun Mau kita ngomongin Misalnya Aku ngomongin Mobil gitu Mobil apa misalnya Yang muncul Barusan Mobil apa Tiap orang beda mobilnya Kalau aku tanya lagi Warnanya apa beda kan Nah ini yang bikin tim susah Mengahami kita Karena kita memang Pertama susah dipahami Pertama gak bisa dipahami Kedua gak pernah cerita Biar dipahami Makanya kalau aku bangun tim Kerjaanku Bisa dari Pagi sampai siang Biasanya dari jam 8 Sampai jam 12 Berminggu-minggu Cuma dongeng Dongeng Terus Vibrasi tuh gini Kayizen tuh dongeng Yang akhirnya sekarang Jadi training keinspiraan Dua minggu itu kan Didongengin doang Biar sama Mobil itu ini Vila tuh ini Contoh ada yang bilang Kemarin Aku mau jadi perusahaan Herbal Terbesar di Indonesia Good Terbesar tuh berapa Yang terbesar sekarang Siapa Angkanya berapa Ada gak kira-kira di kepala dia Gak ada Timnya bisa menyampai itu gak Tapi long story short Aku bilang Siapa yang terbesar Dia nyebut sedo muncul Yaudah Good Cari sedo muncul tuh TBK Laporannya ada Baca 10 tahun terakhir Kamu punya duit berapapun Beli Beli tuh gini Misalnya mau punya 1 juta Beli aja gitu kan Tapi kamu owner perusahaan terbesar Herbal se-Indonesia gitu kan 10 juta beli 1 juta beli Tapi tiba-tiba punya Main ke kantornya Main ke pabriknya Tapi kayak Kamu jadi tau Ini loh terbesar gitu loh Tapi kan kita suka gitu Menjadi yang terbaik Terbesar Tapi kita gak tau Siapa yang terbesar Terbaik gitu loh Sehingga itu Tidak bisa Terjadi Karena kita gak tau Parameter Ukuran detailnya Kayak yang aku bilang Nah ini mulai masuk kan Kenapa aku cerita Dubai Karena orang ini Pernah nongkol di Inggris Dan menariknya Hampir semua peradaban manusia Di dunia ini Datengnya dari sana gitu Mau dari Amerika tuh Orang-orang Inggris Australia Orang-orang Inggris Orang Singapura Orang-orang Inggris New Zealand India Afrika Selatan Ini kayak Itu kerjaannya orang Inggris Itu dulu Dan sampai sekarang Orang-orang itu Masih disalah semua kan Dan masih ada Lima puluhan negara Yang head of state Itu si Queen Elizabeth Nah Atau sih Yang aku bilang Nomor dua Li Kuan Yu Dengan Switcherless nya Bingung negara maju Itu gimana Tapi kalau bawa orang Ke negara maju Beres Salah satu pertumbuhan terbesar kita Yang di tahun 2012 Sampai 15-16 Itu semua timku Wajib banget ke Singapura Wajib banget ke Singapura Kan takat murah Ke Singapura murah kan Gak pakai visa Tapi tinggalnya bukan Dua-tiga hari Minimal dua-tiga minggu Sebelum visa Sebulannya habis Tapi orang jadi paham Oh gini Oh gini bersih Oh negara maju gini Oh bahasa Inggris gini Oh namanya Kan jalan kan Singapura Kita di Singapura aja Pakai eskalator Atau jalan kaki Tiga hari Terus abis itu nyebrang dikit Ke Malaysia Kerasa lambat banget Malaysia Apalagi dari Singapura Terbang ke Jogja Siapa kemarin Waktu terasa berhenti Berdetak Di Jogja Bagi orang yang dari Sumatera Atau dari mana Karena Ya Tapi menarik Akhirnya aku bilang gini Kita di Jogja Yang lain lambat Anggaplah yang lain Kayak waktu berhenti Bayangin gak Ketika yang lain Lagi berhenti Atau waktunya lambat Terus kita lari kenceng Menangnya gampang banget kan Akhirnya kita pakai budaya Yang Kita waktu itu bilang Kita adalah Kita di Nyuyuk Jadi kita buka pintu Kita lagi di tengah Nyuyuk Akhirnya kita ngomongnya pakai Bahasa Inggris Omsetnya ditulisnya pakai Dollar Dan seterusnya Tiba-tiba jadi kayak Yang teman-teman Jogja lainnya Jadi gak relevan Karena kita lagi Seakan-akan lagi di Nyuyuk Ngomonginnya UMR Nyuyuk Ngomonginnya Pengeluaran Nyuyuk Dolar Lalu itu kita taruh Satu dolar Dolar 10 ribu Biar gampang hitungnya Jadi kalau omsetnya misalnya Satu juta ya Satus dolar Kalau seratus juta ya Sepuluh ribu dolar Itu kayak Tiba-tiba kayak Visualisasi kita semua rapi Bahkan semua teman-teman aku Bagi notebook Nyuyuk Apa Kaos Seakan-akan itu kayak Yang gitu loh Contoh Film-filmnya Hampir semua film Hollywood Banyak banget Yang ambil latar belakangnya Nyuyuk Kebayangnya jauh lebih mudah Oke Yang kedua itu Bisa gak Visualnya kalian jelasin Dengan sangat detail Auditorinya kalian jelasin Dengan sangat detail Kinesetiknya dengan sangat Oh aku denger suara ini Ada orang bilang Kamu keren Kamu hebat Bapak aku bilang Luar biasa Kamu atau timku Meluka aku Bilang terima kasih Apapun Tapi sangat-sangat-sangat detail Ini lagi ngobrol sama Buat sadar Biar dia paham Ini loh rasanya menang Roger Benisser Ini loh Kurang dari 4 Aku udah ngulang berkali-kali Itu kayak Madam Walt Disney Istrinya Walt Disney Waktu pembukaan Disneyland Di Amerika Ditanya sama wartawan Wah Kasih sekali ya Apa suamimu gak Bisa Melihat Dibukanya Disneyland ini Karena sudah keburu meninggal Apa kata si Istrinya Enggak Anda salah besar Suamiku tuh udah melihat Mengalami Si Tempak Disneyland ini Berkali-kali Dipikirannya tiap hari Kayak kan orang bisa orgasmen Dengan hanya bayangin loh Kalau dia udah Menguasai pikiran Jadi kayak dia juga Udah nyata sekali Yang terjadi Bahkan kalian juga Jago banget Coba kalian Udah punya bayangan kan Misalnya nanti selesai acara Jam 5 Jam 6 Terus mau Naik apa Mau kemana Mau Ngerjain apa Mau ketemu siapa Atau mau pulang lewat mana Kan udah kebayang plus minus Tinggal jalanin Nah tapi udah kebayang Belum goal yang seribu hari itu Belum Bayangin Kan terserah-serah itu Tapi kalau sampai semales itu Kita bayangin Gimana orang lain bisa tahu Bayangan kita Orang bayangan kita aja gak ada Jadi bayangannya jangan Oh nyari outlet susah Tapi kayak bayangin Nyari outlet gampang Oke gimana orang itu Bisa nyari outlet Oh cara nyari outlet yang bagus Gimana Siapa yang jago nyari outlet Gitu kayak Pikirannya selalu ke positif Bukan Kenapa dia terlambat Tapi gimana Biar dia datang tempat waktu Gitu Bukan kenapa goal ini sulit Tapi siapa yang tahu Bahwa goal ini mudah Gitu Ini agak basi Kayak motivasi Sorry Tapi Ini fundamental Sebelum kita nulis Goal ini Gitu Kalau gak itu jadi goal Yang tiap tahun dibikin Tapi tiap tahun gagal Itu loh Resolusi Awal tahun Yang Asal bikin Terus asal Taruh Terus tiba-tiba Dua bulan kemudian Lupa lagi Terus nanti ingatnya Baru akhir tahun Makanya kejar-kejaran Akhir tahun Yang aku bilang Ilang Mas kemarin Dia sampe bilang Udah gak usah kejar Akhir tahun Kalau cuma awal tahun Mau nyantai-nyantai lagi Mending kita sama November, Desember, Januari, Februari Tetap sama produktivitasnya Gitu kan Kita suka gitu ya Kalau Awal akhir tahun Akhir bulan Akhir tahun Kejar-kejaran Tapi kayak habis itu Cuma untuk turun lagi Good Jadi apa yang kalian inginkan secara spesifik Detail Spesifiknya apa sih Spesifiknya apa Aku mau 100 orang super team Dan berisi super team adalah ini Ini Setelah detail-detailnya Dan bisa dibayangin Bisa dirasain Bisa tahu Kalau tercapai Rasanya kayak gitu Bentuknya kayak gitu Itu bahwa sadar Dimana Itu terjadi Kapan Dimana tuh bener-bener kayak Itu di kantorku Di ruangan itu Jam segitu Hari itu Semua kumpul Aku beliin baju Warna kuning Terserah kalian Dan itu akan terjadi Karena kita yang akan Memujudkan ya Bukan karena Law of attraction Atau bukan karena apapun Ini kayak Ya kita akan Nyablur baju kuning itu kan Kita akan bikin acara Di tanggal itu Iya gak sih Kayak si Darren Brown itu Gitu Ini bukan ngomongin Mystic Magic Atau Keajaiban Ini kita kerjain Kalau mau keajaiban Kelasnya vibrasi Bukan kelasnya HRD Tapi itu poin berikutnya Dengan siapa Dengan siapa kita Ngomongin dengan itu Kalau kita gak mau Orang itu ada itu Ya dihilangin Itu dari gambar kita Good Pertanyaan yang membantu Mengevaluasi niat Positif atau nilai pencapaian Kenapa aku baca Ini pertama kalinya aku baca Karena panitia udah kayak Check out check out check out Gitu kan Karena kalau aku gak baca Dua jam aku jelasin gini kan Tapi kalau baca cepet tau poin ini Oke Yang pertama Apa yang akan terjadi Apabila anda sudah mendapatkan hasil Kondisi yang dingin Apa yang akan terjadi Harus kayak Oh yang terjadi Seperti ini Dan seterusnya Mbak Dwi Sama Pak Didi Kemarin ikut super team cam Yang Ngilangin fobia Ngilangin Apa namanya Ngilangin Trauma Ngilangin rasa takut Cuma kurang dari 10 menit Cuma pakai 5 pertanyaan Sejak kapan kamu merasakan Rasa ini Ruginya apa Sebutin 5 kerugian Mau berubah gak Mau Untungnya apa Kalau berubah Kalau Apa namanya Kalau keuntungannya berubah Kemudian Bayangkan Kamu sudah mengalami Semua keuntungan tersebut Selesai Cuma 5 pertanyaan Saya kena kan gampang Tapi kalau Pak Pak Didi Sama Pak Dwi Bukannya gak Cuma itu mas Iya sih Tapi santai aja Tapi yang ditanyakan Cuma itu kan Oh iya Itu kan Versi terakhirnya Mereka jadi bingung Apa hubungannya Benda sama warna Tapi kalau yang ini Pertanyaan 5 Ternyata udah bisa Mengeliminir Yang kita takut Bahkan kita gak tau Kenapa kita takut Itu puluhan tahun Itu geja ngobrol pikirannya Kemarin mas John Gimana caranya Yaudah ya Punya fobi apa Gak punya fobi Yaudah gak usah praktek Gitu Kalau Gitu kan Kalau kita Emang ada yang mau dilakuin Kalau gak Seakan-akan ini tukang sulap Yang mau sulap apa temen-temen Chop kartu Iya gitu Padahal kita gak butuh sulap kartu Itu kan Good Apa yang tidak akan terjadi Apabila Anda mendapatkannya Ingat ini aku bisa bagi Udah aku print juga Tapi aku gak mau bagi Biar temen-temen dengerin Obio Visual Ngeliatin aku Kinestetik Nulis Ya gak sih Lebih masuk Dibanding aku bagi Print-printan Terus kalian baca Kalian makan siang Lupa Good Apa yang tidak akan terjadi Apabila Anda mendapatkannya Wah aku gak bisa makan Atau mungkin aku gak akan dianggap Apa Work the talk sama timku Oh aku gak akan Apapun Panjang lebar lagi Yang berikutnya Apa yang akan terjadi Apabila Anda tidak akan mendapatkannya Apa yang akan terjadi Apabila Anda tidak mendapatkannya Mirip gak sama yang sebelumnya Mirip Apa yang Tidak akan terjadi Apabila Anda mendapatkannya Jadi akan terjadi Itu berarti Aku gak bisa Misalnya Aku jadi gak bisa Keluar negeri Aku jadi gak bisa Kuliah lagi Aku jadi gak bisa Nyekolahin anakku Di luar negeri Sesetulisnya Kalau apa yang akan terjadi Apabila Anda tidak mendapatkannya Adalah Oh aku akan di situ-situ aja Oh aku gak naik level Oh aku jadi Anakku bakal sekolah Mungkin Di dalam negeri Oh aku Akan tetap disini Misalnya contoh ya Itu kan Sebenarnya permainan pertanyaan Yang kalau kita jawab Kita saja paham Tapi kalau kita cuma Nulis gol 100 cabang Atau kita nulis gol Kayak 100 karyawan Tapi kita gak tahu Detail-detailnya itu Kalau gak 100 karyawan Emangnya kenapa sih Contoh kan Ada yang Misalnya Pengen gol 100 karyawan Atau misalnya 20 atlet Kalau gak 20 atlet Emang kenapa Mas Dian Apa yang terjadi Kalau gak 20 atlet Ya gak apa-apa Ya udah Dikejar Misalnya Oh kalau gak 20 atlet Itu gini mas Kalau kita bisa jelaskan itu Itu lebih gampang Gol tercapai Kita lagi ngajarin Ingat-ingat Ngajak ngobrol Semenit aja Bisa lebih jauh Apalagi ngajak ngobrol Sejam kan Lebih enak Bagi orang yang paham Bahwa sadar Ini penting banget Untuk ngajak Ngobrol pikiran kita Ke gol ini Dan kenapa Aku mau Ini penting bagi kalian Kalau gambarnya Di kepala kalian Belum ada detailnya Tim kalian Akan jadi Yang aku bilang Tadi Banyak yang tadi pagi Kita sharing ya Jadi ngulang Si Aku ulang deh Dewa Zeus Di Yunani Greek mythology Dia emosi banget Sama manusia Anjir Kok blok banget Mereka tuh Kayak gak ngerti Aku ngomong apa Kayak bangkang aja Langgar lagi Gak nurut gitu Gak paham gitu Jadi Zeus tuh Ngomong Si manusia tuh Kayak yang Paham sih lo Terus akhirnya Ditugaskan lah Dewa perantara Namanya Dewa Herma Dewa Hermes Yang jadi Si Berantas Bingung Gue sama manusia Wawa Dewi Dewi Dewa sih Hermes Gini loh Maksudku tuh Gini Ngomong ke Herma Terus Herma Yang ngomong ke manusia Kata Dewa Zeus Gini loh teman-teman Satu Dua Tiga Oh gitu Gitu Jadi terjadi di semua Di semua Peradaban Di semua Di Jerman Ada namanya Tuhan Kemudian ada Malaikat Terus ada Nabinya Gak Gak Tuhan Langsung ngomong manusia Tapi mungkin Lewat malaikatnya Lewat nabinya Biar manusia Gak kaget Kalau Datang langsung Atau malaikatnya Datang langsung Mereka taman Pencabut nyawa Bukan Jadi ada perantaranya Kalau di dalam dunia perusahaan Ada CEO Ada HR Atau director Atau manager Atau apapun Yang kemudian ke tim Kalau CEO Langsung ke bawah Terus nanya Yang Apa Kayak Ini gimana sih Target tahun Gak tersapai Ke OB Gitu Pasti Udah gak nyaman Ya gak sih Kalau punya masalah Sama orang nomor 2 Nomor 3 Atau nomor 7 Masih oke Tapi kalau udah sama Yang paling tinggi Udah kayak Ngapain aku disini Aku udah gak cocok Sama yang paling atas Makanya banyak Sebenarnya Ribut itu Antar founder Antar partner Yang paling-paling atas Itu Yang dibawa Ribut Sama segera ribut Sederhana Kalau kamu telat Tapi kalau di atas Itu prinsipal Biasanya ributnya Ngomongin fundamental Ideologi Ngomongin integritas Dan seterusnya Berikutnya Apa yang tidak Akan terjadi Apabila Anda tidak Mendapatkannya Apa yang tidak Akan terjadi Apabila Anda tidak Mendapatkannya Berikutnya lagi Apa yang Anda Perolah Atau pertahanan Berikutnya lagi Bagaimana Anda Tahu ini Pantas Sudah didapatkan Yang kedua Initiated and Maintained By the individual Semuanya Harus dalam kontrol Si orang yang bikin goal Gak boleh Gak boleh goalnya Ada Contoh Goal ku adalah Bikin anakku Nurut sama aku Gak boleh Goal ku adalah Apa Membuat orang Yang lebih Jadi lebih biasana Lebih adil Lebih inspirasional Lebih dimengerti Sehingga Anak ku akan Mendengarkan Apa yang aku Usapkan Jadi disini goalnya Jangan membuat Anak disipin Goal ku adalah Menjadi disipin Sehingga anak ku akan Melihat aku disipin Sehingga dia akan Mengikuti aku Kebayang gak sih Jangan nonton TV Bikin PR dulu Tapi bapaknya Sambil nonton TV Ya susah deh Jadi nomor dua adalah Goal itu harus Dalam kontrol Si yang bikin goal Jangan gak boleh Bikin goal yang Dalam kontrol kita Artinya apa Kita bertanggung jawab Atas dan Mengendalikan diri sendiri Perilaku kita Dan perasaan kita Kondisi yang diinginkan Tidak bisa digantungkan Pada tindakan seseorang Atau situasi yang lain Ini goal kita sendiri Kontrol kita sendiri Jadi kalau goalnya Apa namanya Tim harus Nemuin outlet yang bagus Untuk buka cabang Seharusnya kayak Goalnya adalah Aku harus mendapatkan Orang yang tepat Untuk bisa Mendapatkan outlet Orang yang tepat itu apa Satu dia ramah Dua dia supel Dia tiga paham negosiasi Empat dia bisa Mewakili aku Untuk deal-dealan Lima Dia tahu definisinya apa Definisinya apa Oh kalau di depan jalan itu Tiap menit misalnya Yang lewat minimal Harus 60 Apa misalnya 30 mobil Apa 50 motor Tapi ada detailnya Sehingga kita jadi tahu Ini benar gitu Sesuai dengan detail tadi Kalau kita gak Gambar detail Pasti kecewa Yang makin sedia adalah Tim Yang merasa Dianggap mengecewakan Padahal sebenarnya dia gak Kepalanya beda Mewahnya beda Miskinnya beda Mobilnya beda Tadi kan Dibik di kepala Apakah goal saya tersebut Saya nyatakan sedemikian rupa Sehingga kendali pencapaiannya Ada di tangan saya Jadi kendalinya harus di tangan saya Siapakah yang menentukan pencapaiannya Harus saya Jadi gak boleh ke orang lain Yang ketiga Ecological Maintain the quality of all rapport system Artinya apa Ini harus sesuai banget Dengan semua level tadi Gak boleh bertentangan Contoh misalnya goalnya adalah Mencuri Kalau ternyata di dalam diri kita Value pencuri itu gak bagus Itu akan bentrok Ecological misalnya Kita tuh mau kerja keras Tapi ternyata ada keluarga kita Yang merasa kalau kita kerja keras itu Tidak mempedulikan keluarga Itu bentrok Misalnya kita pulang malam terus Misalnya tapi keluarga jadi kayak marah sama kita Itu berarti ada ecological yang gak cocok Kalau itu gak diberesin Atau disesuaikan Berat Kayak tadi Punya Sejauh satu miliar Tapi keluarga berantakan mungkin Atau kita mungkin Contoh Aku tuh kenapa gede Karena tiap ketemu orang Pasti sambil makan Pasti Mau kita sehari ketemu Orang lima kali di restoran Pasti makan terus Makanya gede Itu yang harus aku bedesin Gimana aku ketemu sama orang Gak usah Sambil makan Atau walaupun di cafe Tapi gak pesen makan Itu kan Kayak di bawah Ecological Bentrok Ngerasa kalau sama orang Harus makan Kalau sama orang Kayak aku harus Raftir misalnya Kalau aku raftir Kalau aku gak makan Dia makan kayak gak enak Itu kan kayak Hal-hal yang detail sebenarnya Ternyata cuma karena itu Betul ya bos Sama Ya udah Kita gak usah ketemu orang Kita jadi Bentrok lagi Oh dianggap sombong Dianggap itu Makanya itu Yang belum Masing-masing Gajit-gajit Cuma tinggal diberesin Bentar Bikin rules Bikin rules Bikin Oh oke Aku akan ketemu Orang dimana Di kantor Jam berapa Bukan jam makan siang Kan Lebih sederhana Atau aku yang ke kantor dia Misalnya Atau aku dan seterusnya Apa yang akan berbeda Terus yang berikutnya Testable Nomor 4 Testable itu apa Testable itu bisa dirasakan Secara sensory Saya mendengar suara itu Suara sendiri Ada orang lain Ngomong itu ke saya Ada musik di sekitar saya Saya mengalami Saya menyentuh Saya berdiri Saya duduk disitu Saya berjalan Saya megang Saya berbicara Saya melakukan Saya merasakan Dan seterusnya Kerasa Membaui mungkin Ordinator itu Atau di sepa itu Atau di mal itu Ada bau itu Ada wangi itu Atau bau air laut Kita kumpul disana Teriak Kita sering kayak gitu Semua jajar Banyak orang Lari ke laut Sambil teriak Itu salah satu momen Kalau menang Kita biasanya gitu Jadi Atau Nyebur ke kolam menang Air Biasanya Banyak Yang suka kita mainkan Dan seterusnya Ini contoh Tapi ini Nggak akan bisa kita Lakukan sekarang Karena teman-teman Sebagian harus Check out Ambil barang kan Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video